Halo semuanya, selamat datang kembali di channel youtube saya, Neslog Nah, di video kali ini gue bakalan ngomongin cara gue mengatur keuangan pribadi gue But before you watch this video, please kindly subscribe my channel Neslog And don't forget to follow all of my social media, saya put the link down below Jadi yaudah yuk, gak usah panjang-panjang, kita ngomongin gimana cara mengatur financial Pertama, seperti biasa, gue bakalan ngasih pengantar kenapa sih gue mau ngomongin hal ini gitu Karena menurut gue ini cukup penting untuk kita per individu gitu Jadi ini bukan gimana lo cara mengatur keuangan perusahaan kah atau mengatur keuangan keluarga Tapi ini mengatur keuangan pribadi lo gitu, as an individual Nah, karena ada banyak faktor yang kita gak bisa prediksi Contohnya sekarang kita lagi ada pandemi, ada banyak beberapa usaha atau bisnis yang akhirnya tutup Terus ada juga banyak orang yang di PHK, diputus kerja Walaupun kalian mungkin sekarang masih dibiayain sama orang tua gitu Atau kalian as a wife dibiayain sama suami Tapi menurut gue, punya saving pribadi itu penting gitu Karena kita gak ada yang tau gitu, kalau misalkan faktor misal Kayak tadi kan pandemi selain itu faktor tutup usia, kita juga gak tau Hmm, saving ini kayak penting di saat kalian punya ada tujuan tertentu gitu Gak pernah-pernanya gue pengen nonton konser gitu Nah, dan konser itu lumayan juga tuh ya tiketnya Kalau misalnya lo nge-follow IG gue, lo pasti tau gue nonton konser apa Nah, itu lumayan banget tiketnya karena gue beli di calo gitu Which is itu dari pengumuman si artist ini, si seniman ini mau konser itu Sampai itu konser itu cuma kayak sebulan gitu Kalau misalkan lo gak punya saving, ya lo gak bakal bisa nonton gitu loh Jadinya saving dari kapan tau itu tuh penting banget menurut gue Jadi di saat lo lagi pengen yang ini, ya walaupun gak impulsif juga Namun gitu, itu kayak lebih mudah kesampean gitu Dibanding lo gak punya saving dan harus extreme saving gitu Ini belum tentu bener Gue juga gak bermaksud untuk menggurui Cuman gue pengen sharing aja Ini cara gue mengatur keuangan pribadi Kalau misalkan kalian ngerasa ini helpful, please do it Tapi kalau misalkan kalian ngerasa, ih apa sih, yaudah leave it Jadi langkah pertama, menurut gue Dan yang biasa gue kasih tau ke temen-temen gue Ya itu pertama adalah Hidup seperti biasa aja Cuman dicatat Jadi gak usah ngirit, gak usah gimana-gimana Hidup kayak biasa aja gitu Lakukan pengeluaran seperti biasa kalian Tanpa harus diatur gitu ya Tapi dicatat kali ini Gue lebih suka yang precise Bukan yang gue inget-inget Oh tadi gue makan bubur kayaknya 20 ribu deh Kayaknya segini ribu deh Nah enggak Tapi harus precise Kalau gue lebih suka yang kayak gitu Makanya gue lebih seneng apa-apa tuh online Karena semuanya kecatat semua gitu kan Kayak debit card Atau pake OVO Pake Gopay Itu gue seneng banget pake Uang digital gitu kan Karena kalau misalkan pake uang cash Gue tuh kadang-kadang tuh suka lupa Berapa yang gue keluarin hari itu gitu Nah jadi kenapa sih harus dicatat Supaya lo tau Lo tuh pengeluarannya apa aja sih Lo tuh sesengirit apa sih Atau lo seboros apa sih gitu Nah kalau misalkan gue Gue biasanya pake spreadsheet gitu Dulu gue pake buku Cuman kayak ribet gitu Kayak harus dihitung manual gitu kan Terus habis itu gue upgrade ke Excel Eh habis itu laptop gue crash Habis itu di format Ilang semua gitu kan Jadinya sekarang gue pake spreadsheet Karena dia cloud gitu ya Tips juga Kalau misalkan kalian ngerasa sulit Gimana cara nyatetnya gitu Setiap lo beli apa-apa Minta bond dari si orang itu gitu Nah biasanya gue bakalan nyatet itu Setiap seminggu sekali Gue bakalan rekap income gue Gue bilangnya income Karena harus positif Jadi bukan outcome Biasanya kalau misalkan baru awal-awal Mau ngatur keuangan Atau baru awal-awal adaptasi Dengan profesi baru kah Atau gaji baru Itu biasanya gue gak mau ngirit Dan gak mau boros Pasti gak mau boros Tapi gue juga gak ngirit gitu Jadi I live my life as it foolish Gitu ya Selama sebulan Yang menurut gue Gue tuh nyamannya tuh segini gitu Gue gak mau ngirit sama sekali Tapi gue catet semua pengeluaran itu gitu loh Supaya gue tau Seboros apakah gue Atau sebenernya gue masih fine-fine aja gitu Nah setelah itu Step yang kedua adalah Akhir bulan penentuan untuk set batas aman Biasanya kalau misalkan beberapa orang Yang gue sering diskusiin itu adalah Di saat mereka dapet duit Mereka langsung sisihkan untuk saving sekian juta gitu Tapi menurut gue Kalau misalkan kayak gitu Gue sepaneng duluan gitu Karena kalian ngecatat tiap minggunya Kalian jadi punya kayak rem otomatis gitu Kalau misalkan ngeliat Hah saldo gue tinggal segini Oke berarti gue ngerem Di akhir bulan ini Adalah di saat kalian Nentu ini Set berapa banyak yang pengen kalian save Itu menurut gue Apakah gue pernah defisit? Pernah Jadi Itu biasanya Gue defisit itu kalau misalkan Ada perubahan gitu loh Perubahan gaji Perubahan profesi Kayak misalkan gue tadinya single Terus abis itu married Nah itu juga ada perubahan juga kan disitu Semua situasi itu bisa jadi faktor lah gitu Gue tuh dari SD udah dididik kayak gini sama ibu Jadinya Gue udah punya Kayak saving sendiri gitu loh Jadi pas gue kuliah gue udah punya deposito Berapa puluh juta gitu Dan Di saat gue Apa namanya Ada perubahan kayak gini Terus habis itu Gue ada defisit Gue tetep bisa ngambil tabungan gue gitu Dan ke bulan ini Yaudah untuk bulan ini Gue gak boleh ngambil saving gitu Makanya Nyatet itu menurut Nyatet per bulan itu menurut gue penting gitu Harusnya sisanya Misalkan lo pengen save 1 juta gitu Cuman realitanya Kalian misal tinggal sisa 200 ribu Nah berarti kan masih ada 800 ribu yang harus kalian save tiap bulannya gitu Dari Hidup enak kalian bulan itu gitu Yang biasa gue lakukan adalah Gue analisa tuh Apa aja sih Gue tuh ngeluarin duit tuh buat Buat apa aja sih gitu Balik lagi ke habit sih Karena gue bukan orang yang kayak Suka head on gitu Terus untuk yang ketiga Atau selanjutnya adalah Budgeting Nah tadi kan Kalau misalkan yang awal Lo kayak Memenuhi ego lo dulu Baru ketahuan Berapa sih Saving yang Lo dapatkan setelah ego lo terpuaskan semua gitu Nah di Poin ketiga ini Kalian Diputer nih Jadi Lo bikin dulu Lo harus saving berapa Baru lo atur ego lo kayak gimana Kayak gitu Menurut gue ini lebih efektif sih Dibanding Ini budgeting itu yang pertama Lo lakuin Karena Lo akan ngerasa kurang terus Kalau misalkan Menurut gue Kalau misalkan Budgeting ini yang pertama Karena lo gak tau Seberapa borosnya lo gitu loh Jadi di budgeting ini Lo bisa tau nih Oh Karena bulan lalu Misalkan Beli baju Tuh bisa sampai Berapa juta Gitu Kita atur deh Jadi Gue belinya Misalkan Tiga bulan sekali Gitu Jadi Kalau misalkan Bulan kemarin Gue udah beli Bulan ini enggak Bulan depannya enggak Baru Bulan keempat Baru beli lagi Kayak gitu Atau bisa juga Kalau misalkan Lo kayak Aduh gue harus banget Beli baju Gitu Kalau gue tuh Content creator Kayak gitu Nah jadi Bisa juga Kayak Oh yaudah Kalau gitu Dipecah gitu Jadi perbulannya Cuma boleh Berapa ratus ribu Kayak gitu Begitu juga Kalau misalkan Kalian Banyaknya tuh Pengeluarannya Di jajan makan Begitu kan Sekarang tinggal Lo memutuskan Lo mau effort lebih Untuk memasak itu Atau enggak Gitu Kalau misalkan Iya Berarti yaudah Lo beli bahan makanannya Lo masak Lo makan makanan yang sama Cuman Kalau misalkan Kalian emang Udah terlalu capek Kayak misalkan Habis kerja Terus Habis itu Pulang udah malem loh Kalau harus masak lagi Itu udah terlalu Terlalu capek lah Gitu untuk lo Yaudah Kalau gitu Dibikin Jadwalnya juga Gitu loh Oh yaudah Gue makan Ini Makan this particular meal Ini Kayak Kayak sebulan sekali Atau sebulan dua kali Kayak gitu Dibikin jadwal aja Gitu budgetingnya Jadi enggak usah ribet-ribet Lanjut Yang keempat Adalah Tetap nikmati hidup Kenapa tetap nikmati hidup? Karena Setiap temen gue Yang gue share Cara gue mengatur Keuangan pribadi Sampai step ketiga Mereka end up Bulan depannya Ngeret banget Boleh gitu juga Makanya Si budgeting ini Tidak gue taruh awal Pertama itu Lo harus tetap Menikmati Maksudnya Lo tetap hidup biasa Sebiasanya Senormalnya Lo tuh kayak gimana Gitu Bukan Gimana cara Kalian Menderita Untuk bisa Saving Tapi gimana Cara kalian Men-substitute Itu Dan Mengaturnya Karena Kalau misalkan Kalian ekstrim Yang semua tiba-tiba Girit Supaya Savingnya gede Stress Bakalan Stress banget Stress can kill you Gitu Jadinya Tetap Nikmati Hidup Cuman Lifestylenya Lebih baik Habitnya Diperbaiki Tapi tetap Nikmatin Hidup Atau Bisa juga Kalian Cari Penghasilan Tambahan Dengan Penghasilan Tambahan Itu Lo bisa Savingnya Tetap Aman Ya kan Dan lo Tetap Happy Juga Kalau Misalkan Gue pribadi Gue kan Juga Ngebantuin Bisnisnya Suami Gue Castelo Pain Kalau Misalkan Kalian Belum Tau Castelo Pain Jadi Castelo Pain Cat Sepatu Dan Tas Khusus Bahan Kulit Dan Kanvas Nah Itu Gue Sebagai Admin Jadi Kalau Misalkan Kalian Followers Yang Castelo Pain Hai Gue Admin Gue Yang Menjawab Chat Chat Kalian Semua Nah Disitu Gue Dapat Beberapa Penghasilan Tambahan Maksudnya Gue Dapat Komisi Dari Suami Gue Terus Selain Itu Juga Gue Invest Gue Invest Juga Di Assetku Kalau Kalian Belum Tau Assetku Bisa Download Aja Aplikasinya Cuman Gue Tau Dari San Liliu Dan Ternyata Ternyata Gue Lihat Ternyata COO Itu Adalah Senior Gue Di UI Jadi Udah Gue Percaya Aja Gitu Nah Disitu Juga Jadi Kita Sistemnya Gampangnya Sistemnya Itu Gue Ikut Patungan Sama Banyak Orang Untuk Ngasih Pinjaman Ke Orang Lain Gitu Kalau Salah Harap Perbaiki Tenornya Cukup Besar Dan Karena Gue Udah Punya Saving Sebelumnya Dari Jaman Gue SMA Dari Jaman SD Gue udah Nyalengin Pokoknya Udah Lumayan Terkumpul Banyak Jadinya Tenornya Pun Maksudnya Hasil Investasinya Pun Menurut Gue Bisa Menghidupi Gitu Misalkan Kalian Mau Investasi Juga Bisa Lah Itu Di Invest Di Assetku Dan Kalian Kalo Misalkan Tau Infonya Dari Sini Bisa Pake Kode Referral Gue Buat Dapet Kuponnya Kuponnya Itu Biar Bisa Kayak Nambahin Tenor Kayak Gitu Gitu Lah Ntar Kalian Kalo Misalkan Mau Tau Lebih Lanjut Download Aja Aplikasinya Nah Yang Terakhir Tumben Nih Ya kan Gak Nya Sampai Sepuluh Cuman Lima Doang Yang Terakhir Itu Adalah Menurut Gue Kurangi Panic Adalah Hal Yang Kebanyakan Orang Gampang Tergoda Gitu Jadi Misal Kayak Instagram Ada Yang Sponsored Konten Terus Eh Ya ampun Skincare Ini Bikin Glowing Skincare Ini Gue curhat Skincare Ini Bikin Glowing Dan Segala Macem Gue Kayaknya Harus Beli Supaya Muka Gue Glowing Padahal Muka Lo Kenapa Kenapa Dan Yang Terparah Adalah Banyak Dari Kalian Itu Pake Credit Card Kan Dan Itu Gak Kerasa Gitu And It's Very Dangerous Men Itu Bahaya Buk Buat Kalian Untuk Ngatur Keuangan Pribadi Kalian Make Sure Juga Kalian Punya Uang Emergency Yang Gak Boleh Dipake Amit Amit Terjadi Emergency Itu Baru Dipake Tapi Kalau Bisa Jangan Dipake Jadi Itu Kayak Istilahnya Kalau Misalkan Gue Bilang Itu Uang Warisan Uang Warisan Itu Gak Boleh Dipake Sama Siapa Siapa Jadi Terus Diwariskan Ke Anak Gua Gimana Caranya Buat Gue Ngurangin Panic Buying Dan BM Itu Adalah Pertama Yang Gue Lakukan Adalah Gue Menanyakan Kediri Gue Udah Punya Barang Yang Sama Dengan Fungsi Yang Sama Belum Kalau Yang Pertama Past Yang Kedua Gue Bakalan Menanyakan Kediri Gue Lagi Kalau Misalkan Gue Beli Ini Eh Kalau Misalkan Gue Gak Beli Ini Yang Lama Masih Bisa Dipake Gak Gitu Yang Ketiga Adalah Gue Sebenernya Butuh Banget Gak Sih Ini Bakalan Gue Pake Tiap Hari Gak Sih Gitu Eh Kalau Misalkan Gue Sampai Gak Punya Ini Berpengaruh Apa Ke Gue Gitu Akan Memperlambat Apa Misalkan Kayak Waktu Itu Gue Pengen Beli Laptop Terus Habis Itu Pas Tahap Ketiga Ini Kalau Misalkan Gue Gak Beli Laptop Apa Yang Terjadi Gitu Kan Oh Ternyata Banyak Yang Memperlambat Hasilnya Gitu Kayak Gue Gak Bisa Ngedit Video Apa Namanya Lebih Bagus Gak Bisa Lebih Cepet Terus Abis Itu Konten Gue Juga Jadi Lambat Dan Segala Macem Akhirnya Gue Beli Gitu Tapi Ada Pada kalanya Gue Kayak Cuman Ngeliat Hal Remeh Gitu Apa Ya Kemarin Gue Lupa Nah Itu Kayak Kalau Misalkan Gue Gak Beli Kenapa Ya Gak Kenapa Kenapa Gitu Gak Ada Yang Berpengaruh Di Kehidupan Gua Gitu Jadi Akhirnya Gue Gak Beli Gitu Tapi Kalau Misalkan Itu Masih Tergoda Masih Pas Gitu Ya Yang Selanjutnya Gue Tanyakan Adalah Harganya Worth it Apa Enggak Gitu Kalau Harganya Worth it Yaudah Beli Tapi Kalau Harganya Gak Worth it Terlalu Mahal Gue Bakalan Cari Model Lain Atau Merk Lain Yang Lebih Murah Kalau Misalkan Itu Benar-benar Mutu Banget Gitu Nah Terus Selanjutnya Adalah Kalau Misalkan Udah Beli Mau Disimpen Dimana Gitu Gue Lebih Berpikir Kayak Oke Gue Gak Boleh Takutnya Ini malah Jadi Kebiasaan Gitu Jadi Yang Mubazir Gitu Dan Akhirnya Setiap Gue Beli Baju Gue Harus Nyumbang Baju Itu Prinsip Gue Karena Gue Emang Tergodanya Di Bagian Beli Baju Kan Kalau Beli Di Tokpet Kayak Gitu Nah Jadi Gitu Apapun Yang Ingin Gue Beli Harus Ada Yang Gue Keluarin Harus Ada Yang Gue Sumbangin Gitu Nah Kalau Misalkan Kalian Udah Gak Tau Mau Simpen Gimana Dan Sebenernya Gak Butuh Amat Yaudah Gak Usah Beli Gitu Kan Gak Jadi Beli Nih Nah Tapi Kalau Misalkan Kalian Udah Pengen Banget Udah Butuh Banget Dan Ini Jadwal Kalian Untuk Beli Gitu Jadwal Kalian Untuk Menyenangkan Diri Kalian Gitu Yaudah Berarti Emang Harus Ada Yang Disumbangin Nah Jadi Segitu Aja Tips Dari Gue Bukan Tips Sih Kayak Sharing Gue Bagaimana Gue Mengatur Keuangan Pribadi Gue Menurut Gue Juga Walaupun Kebahagiaan Gak Bisa Dibeli Dengan Uang Tapi Kalau Misalkan Uang Kalian Cukup Dan Kalian Merasa Aman Then You Feel Happy Thank you So Much Yang Udah Nonton Dari Awal Sampai Akhir Sampai Closing Ini Semoga Kalian Terinspirasi Dan Bisa Dapat Insight Baru Dan Dampak Yang Positif Dari Video Kali Ini Thank you So Much Guys Jangan Lupa Subscribe Like Kalau Misalkan Kalian Suka Comment Apa Kalian Pikirkan Dan Make Sure Semuanya Disampaikan Dengan Santun Dan Benar Gitu Aja Deh Jangan Lupa Tetap Jaga Kesehatan Tetap Jaga Kembersihan Segitu Jaga Dari Gue See you guys On Next Video Bye